Boleh nggak sih umat Buddha makan daging? Kalau dalam tipi teka pali, Buddha tidak melarang umatnya untuk makan daging selama memenuhi tiga syarat ini. Jadi syarat yang pertama, penyembelihan hewan itu tidak kita lihat. Syarat yang kedua, penyembelihan hewan itu tidak kita dengar. Syarat yang ketiga, kita tidak mencurigai bahwa hewan itu disembeli khusus untuk kita. Kenapa tiga syarat itu? Karena pada intinya Buddha tidak ingin kita melakukan pembunuhan. Atau menyebabkan pembunuhan juga. Sehingga bila ada penyembelihan hewan yang terjadi karena kita, hendaknya tidak kita konsumsi. Nah dengan demikian, kita umat Buddha masih boleh menyantap daging selama dibeli dalam wujud daging yang sudah dipotong. Tapi bukan artinya kita datang ke pejagalan lalu minta khusus disembeli untuk kita. Tapi tetap sih, saya salut banget sama orang yang menjadi seorang vegetarian ya. Menjadi seorang vegan juga. Respect.